Pansi Bersambung 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 Ya Pansi Jadi salah satu moment yang penting Pansi ini jadi Penyumbang Band-band baru Yang bagus Identitas gitu, oh ini musik yang gue suka Ini gue banget musiknya gitu Jadi gue bikin band si ini, gitu. Dan emang band-band ini memang mewakili spirit itu, gitu. Jadi kita benar-benar masih sangat amatir, tapi kita modalnya optimis. Halo, gue Sena. Ketua dari Skyvenue di 2019. Kalau tahun ini kita ada di angka 8.800. Tiket-tiketnya shout-out ya? Itu jumlah tiket yang ada ya. Ada kita udah di ratusan ke atas udah ada sih. Kalau buat istorinya sendiri kita udah di angka 400-500-an. Kalau kita ada tim sponsorshipnya sendiri, tapi kita kuat didukung oleh link-link yang kami punya. Nah, Alhamdulillah tuh kita dari orang tua menyupport, dan dari guru pun untuk kita misal cabut pelajaran atau kita ketemu seseorang itu disupport penuh juga. Sehingga waktu kita ketinggalan pelajaran, kita juga disupport penuh untuk dikejar lagi, gitu. Dibantuin sama guru buat dikejar pelajaran lagi. Memang saat itu belum ada yang namanya besar seni, karena lebih cenderung kepada masing-masing sekolah membuat acara sendiri dan gratis. Nah, sedangkan kami membangun sebuah komunitas antar sekolah. Tahun 1884. Tahun 1884 itu kebelahan saya sebagai, kalau di Debrito itu ketua presidium. Jadi bukan ketua asis, saya ketua presidium. Waktu itu memang saya berpikir bahwa setiap sekolah itu punya prestasi. Dalam bidang seni. Nah, tentunya mereka butuh panggung. Nah, kemudian saya punya gagasan untuk membuat namanya pesta seni. Di mana setiap sekolah itu harus menampilkan yang terbaik dari sekolah itu. Jadi tidak menuluh musik, tapi ada operat. Misal dari SMA, dia jago dalam musik rock. Dia juara di rock. Tapi mereka kan tidak punya panggung. Kemudian ada yang, saya sendiri jazz misalnya. Sampai ada orang bilang, wah ini Bayu ini cuma ingin main musik. Dia bikin panggung sendiri karena tidak ada yang manggil saya. Kemudian dari situlah kita menggagas untuk mencari profit. Jadi itu bayar. Ada tiketnya. Waktu itu mungkin kalau seribu saja lebih ya. Karena kan memang kita tepatnya kena kecil. Dulu namanya purna budaya. Dan kami kasih kuota gitu. Setiap sekolah yang misalnya SMA Babarsari gitu. Kita kasih kuota sekian. Dan mereka selalu kurang, kurang, kurang. Jadi kita hanya dari murid ke murid sebenarnya. Kita tidak mengandalkan dari iklan gitu. Tidak. Karena kita sudah menghitung-hitung. Kurang lebih sekian waktu itu berapa? 800 perak atau berapa? Saya lupa. Kurang lebih seperti itu. Kalau mau dilihat dekadenya 2299-2019. Dan memang sebelum itu bisa dibilang memang masih sangat terbelakang lah. Dalam artian kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan berkesenian itu masih sangat. Dibatasi. Sensor itu sudah pasti. Dulu setiap konser asing pasti ada kerusuhan. Bahkan tidak cuma konser asing ya. Konser lokal kayak Tata Takwa. Iwan Fals bahkan tahun 88 eranya album Mata Dewa. Dia kan harusnya bikin konser seri 100 kota di Indonesia. Itu tidak dapat izin dari polisi yang dicekal. Jumjah waktu itu tidak seperti spontanitas seperti sekarang. Deso lah pokoknya lah. Beda-beda sama di Jakarta beda. Jadi malah izin gitu loh. Ini apa? Ini laki di kanan. Ini mau ke nyanyi? Malu. Jadi beda banget ininya. Apa namanya? Atmofirnya beda banget. Tapi yang jelas rame. Boom. Ada beberapa sekolah yang jago banget gitu. Dia bermain musik gitu. Itu yang susah banget. Besil namanya itu yang lagu rocknya Sheila Chaplin ya. Saya lupa gitu. Indonesia kayaknya kurang ya. Kurang diminati waktu itu kayaknya sih. Lebih banyak dari asing gitu ya. Sekarang kita ngomongin lagunya Christian gitu. Itu kalau di Pensi kayaknya nggak pas gitu loh. Apa? Star to Heaven itu malah lebih gampang di nyanyiin. Ya kan? Kayak lagu wajib aja zreng gitu kan. Karena waktu itu kita lihat lagu Klus Plus tuh buat bapak gue gitu. Buat bos saya. Pensi ini jadi penyumbang apa ya? Penyumbang band-band baru yang bagus. Di acara-acara geeks-geeks kecil. Sampai akhirnya ada kompilasi yang namanya Jakarta Sekarang. Itu kompilasi itu ada Seringai, ada Upstairs, ada Brandals, ada Sore. Biar gimana pun kayak band-band ini tuh kayak mewakili angst-nya anak muda zaman itu. Ya itu kan anak SMA gitu. Anak SMA sampai kuliahan. Dia nggak bisa denger ini, musik-musik ini segampang itu di TV nasional gitu. Tapi yaudah kita panggil aja band-nya gitu bikin acara. Bisa ngeliat manggungnya gitu. Kan kayak mungkin sekolah ini bikin pensi band-nya ini, ini. Terus sekolah lain bikin juga. Itu kan kayak semacam apa ya kalau gue ngeliatnya. Ya identitas gitu. Ah ini musik yang gue suka. Ini gue banget musiknya gitu. Jadi gue bikin pensi ini gitu. Dan emang band-band ini memang mewakili spirit itu gitu. Dan akhirnya itu yang bikin, bikin apa ya. Ya akhirnya dilihat sama anak muda gitu. Lihat anak muda akhirnya nyebar jadi ke pensi. Jadi ke yang lain-lain. Terus yang harus diingat adalah di zaman Orde Baru itu susah banget soalnya. Buat band Indonesia punya venue. Punya lokasi yang proper. Kita harus menyebutkan PL Fair sih. Kalau mau bicara pensi yang sangat besar pengaruhnya menjadi role model dari pensi-pensi SMA yang ada di Jakarta. Dulunya kan memang setiap tahunnya diselenggarakan di kampus mereka di Brawijaya. Dan setiap mereka bikin di situ, itu skala panggungnya besar. Bisa dibilang PL Fair adalah pensi pertama yang menggunakan reaching stage. Kalau dulu panggungnya panggung-panggung kawinan, pensi-pensi di Jakarta gitu ya. Dan panggung-panggung sebesar itu cuma bisa dihadirkan oleh festival musik yang dilakukan oleh promotor besar gitu. Mereka bikin itu di halaman sekolah. Semua band-band Indonesia atau band-band Jakarta yang muncul di era 90-an pertengahan itu tujuan utamanya harus bisa menembus PL Fair. Karena kalau udah menembus PL Fair, jaminan mutu. Karena semua anak-anak muda Jakarta yang cool, yang hip itu pasti nonton PL Fair. Kalau Anda pernah tahu yang namanya Andi Bayo, itu berawal dari situ. Dia sangat fasil untuk melayangkan musik-musik rock. Itu dia dari pensi itu awalnya. Sekarang masih-masih ngetok. Ya prosesnya seperti biasa. Kita membuat sebuah kepenetiaan. Masing-masing ada bidangnya. Sampai saya membuat bidang parkir. Jadi ada sampai untuk parkir pun waktu itu belum ada yang namanya. Seperti sekarang ya. Jadi parkir kita kelola sendiri. Terus kemudian ada seksi keamanan pun kita juga sendiri. Dekor sendiri. Terus kemudian untuk pengumpulan masing-masing juga sendiri. Jadi kita benar-benar masih sangat amatir. Sangat amatir tapi kita modalnya optimis. Bahkan sampai saat itu Penta Seni itu sampai tiket pun dipalsu. Saya ingat bukan dipalsu. Jadi kebetulan ada bagian tiketing sampai itu. Saya juga heran itu sampai dijual sama orang luar. Dengan harga lebih tinggi. Nah kita surprise saat itu. Sampai seperti itu. Animo Jogja untuk melihat. Ya mungkin saat itu Jogja untuk sebuah pagelaran semacam itu masih jarang sekali. Yang bergerak panitia. Saya juga gak ngerti waktu itu bisa seperti itu. Artinya kita modalnya semangat dan kita hanya benar-benar yakin bahwa itu bisa terjadi. Karena saya waktu itu menganggap bahwa pertunjukan atau pagelaran seperti itu jarang. Jadi yang paling kelihatan memang sebenarnya di era Orde Baru itu represi. Segala sesuatu harus ada izinnya. Mau menyelenggarakan konser juga begitu. Harus izin dengan kepolisian bahkan dengan tentara gitu. Tapi kalau bicara dari era 90-an sampai ke 2000 awal gitu ya. Yang paling tentara memang suasana berkaryanya pasca reformasi tentunya. Iya PNC jadi salah satu momen yang penting sih. Dan yang pasti kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara itu jauh lebih bebas di era reformasi kan. Dibandingkan sebelumnya. Sekarang jatuhnya lebih variatif dan banyak gitu ya. Sekarang jauh lebih kompleks. Jauh lebih kompleks. Tapi barrier-nya hampir gak ada gitu kan. Antara mainstream, independent. Lo udah gak relevan ngomongin independen, mainstream. Karena semuanya bisa dijalankan sendiri gitu. Sebenarnya gak ada kita mau dimana aja. Apa ya. Dengan senang hati lah. Berarti kan musiknya diapresiasi. Itu sih yang paling penting. Baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru Terima kasih.